Atadronel Muflis, tau kan kau orang yang bangkrut, bangkrut saat di akhirat Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya Artinya setiap orang yang punya ujian, sedang mendapat musibah, pasti bisa mengatasinya Dia dianggap mampu oleh Allah, kalau tak mampu gak akan diuji Ini rumus secara psikologi, karena sedang mendapatkan ujian Maka segera kembali kepada Allah dan yakini ayat ini Kalau yakin dengan ayat ini, kita gak akan putus asa Karena kita yakin kita itu mampu mengatasinya Kata Allah, atasi, kamu yang mampu, orang lain tak mampu Karena itu orang lain tak diuji, kamu yang diberikan ujian Paham ya? Artikan dengan tidak Kalau ujungnya A, nih, La misalnya Ujungnya A, La Hasada Hasada A Ini biasanya naqsi Naqsi, naqsun itu sesuatu yang berkurang Contoh, baca Riyadu Salihin di bab ikhlas Dari 1896 hadis di dalamnya Masuk bab ikhlas, ada kalimat Nabi La hijra ta'ba'dal fathi Tidak ada hijrah lagi setelah terbuka semua kebaikan-kebaikan di Mekah itu Kalau konteksnya Mekah Tapi kalau konteksnya hidup kita Misal, Anda sudah baik nih, tinggal dekat masjid Di kantor ketemu teman yang bagus Solatnya gampang Dunianya cukup Maka jangan cari lagi, jangan hijrah lagi Jangan pilih tempat Jangan cari pekerjaan lain Khawatir ketika mencari Butuh perjuangan lagi untuk mengondisikan seperti tadi Anda tempat dah tinggal bagus Dekat masjid, ta'lim ada Tetangga baik-baik Anda pindah ke tempat lain Di tempat itu perlu penyesuaian lagi Makanya kemudian ibadahnya bisa memulai lagi dari awal Sama, tinggal di Mekah Uh, ke masjid haram tinggi Setiap solat 100 ribu parahnya Dialisan cuma natuk Kalau jamal 27 Tinggal di situ, tinggal Tinggal, jangan hijrah Kalau masih bisa di situ Ini tinggal di Mekah, pindah ke Bogor Agak beda Sifatnya kemudian berubah Naksih, berkuranglah kemudian kemuliaan itu Nah, ada juga Kalau akhirannya Bisa berarti naksih Bisa berarti nafi Tidak Nah, ini di sini contoh hadisnya Hasadah, tidak boleh hasad Kalau hasad Maka dilarang oleh Nabi Nabi, ditiadakan Tidak diakui Umat Nabi tidak hasad nih Kalau ada orang hasad Iri hati Dengki pada orang lain Dalam konteks yang tidak dibenarkan Maka seakan-akan Tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW Awas hati-hati itu Awas hati-hati Dan naksih bisa mengulangi pahala Makanya orang hasad Orang iri hati itu Itu hidupnya capek Disebutkan di surat Al-Falak Dari pagi sampai malam Mau tidur Itu masih tidak susah itu Susah hidupnya Ya, mau tidur Masih mikirin yang diirikan Tidur ke bawah dalam mimpi Bangun tidur Langsung nyebutkan Iri hatinya Emang dia aja yang bisa Beli kulkas Mau tidur Masih dibahas dengan istri Papa juga sebenarnya bisa mah Bukan gak bisa aja Kayak dia beli kulkas baru Dalam tidur Masih disinggung juga Emang cuma kulkas lu aja yang bagus Dalam tidur tuh Bangun tidur Masih kepikiran Sekarang bahkan orang iri pun Bikin status itu capek Lihat media sosial udah capek Makanya dilarang dalam Islam Gak boleh Lah Dan naksi bisa mengurangi pahala Setiap disebutkan Pindah pahalanya ke orang Makanya jangan marah Kalau disebutkan keburukanan Oleh orang Biasa aja Dan gak ada kerjaan Kalau orang lain Nyari keburukan kita Karena selalu akan ditemukan Artinya kalau ada orang Mencelak kita Atau menyebutkan Keburukan kita Misalnya Atau menggibahkan kita Itu artinya Kita benar-benar manusia Sebab kalau gak ada Aib namanya Mulaikat Jelas ya Dan gak usah marah Sebab kita punya Dua keuntungan Keuntungan pertama Allah sedang menetapkan Bahwa kita Benar-benar manusia Yang kedua Saat disebutkan Nama kita Dengan kejelekannya Misalnya Kalau itu kemudian Benar Hati-hati Menjadi gibah Kalau itu salah Menjadi fitnah Dan setiap Gibah atau fitnah Ketika disebutkan Maka semua dosa kita Ditransfer kepada dia Dan pahala dia Ditransfer ke kita Itu jelas Rumusnya di hadis Muslim Jelas Diwayat Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Atadruna al-muflis Taukan kau Orang yang bangkrut Bangkrut saat di akhirat Ya qulna ya Rasulullah Al-muflis Fina ma la dirhamalahu Wa la mata' Ya Rasulullah Menurut kami orang bangkrut itu Yang gak ada uang Sesen pun Tak ada aset sedikit pun Kata Nabi Al-muflis Min ummati Garis bawahin Al-muflis Min ummati Umatku yang bangkrut itu Nabi tidak menyebut Umatnya Musa Tidak menyebut Umatnya Isa Alayhi wa s-salam Umati Maksudnya Ada yang mengaku Umat Nabi Muhammad Cuman saya yang melanggar Ketentuanku Melewati rambu-rambu Sehingga bangkrut di akhirat Ya tiyaumal qiyamati Biswalatin Nakira Dari tang hari kiamat Dengan pahala sholat yang banyak Ini in Itu nakira In 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 Banyak maksudnya Maksudnya apa Rajin sholat fardu Rajin sholat sunnah Pahajud rajin Bahkan bisa share Ukti Jangan lupa duha Pahalanya begini Jangan lupa Tahajud malam Pahalanya begini Wasiyamin Mulai rajin puasa Biasanya Ramadhan aja Sekarang mulai Berubah Mohon maaf Tambah seninnya Kamisnya Ayah mulbet Wa zakatin Mulai kepikiran zakat Infaq dan sebagainya Cuman sayang Cuman sayang Dia salah belajar Ilmunya belum tuntas Dia juga senang mencelak Betul memang rajin ibadahnya Sholatnya rajin Cuma celaannya juga rajin Cela ini Cela itu Hina ini Hina itu Rendahkan Rendahkan itu Wa qadhafahada Menuduh ini A, B, C dan sebagainya Terima kasih